Selamat datang di channel youtube saya, Planter Newbies. Kali ini kita akan unboxing 5 paket tanaman sekaligus. Sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe. Selamat menyaksikan. Paket pertama yang akan kita unboxing adalah paket dari Momoplan. Teman-teman bisa melihat instagramnya. Dan mereka ini sistemnya adalah titip jual. Dan jualannya melalui story. Banyak tanaman-tanaman murah yang dijual di Momoplan. Teman-teman bisa follow instagramnya langsung. Tanaman kali ini datang dengan sertifikat karantina. Jadi ini dikirim dari Cilacap dan dikeluarkan oleh badan karantina, hewan, dan tanaman. Kita lihat seperti apa bentuknya. Mungkin kalian tersadar yang belum pernah melihat seperti apa bentuk dari sertifikat karantina. Jadi sertifikat karantina ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian. Dan disitu dijelaskan tentang nama tanamannya, kemudian nama ilmiah, kemudian ada penerima juga. Nah kalau yang saya beli sekarang ini, ada dua tanaman, itu Rapidopora dan Stigmatoglottis. Kita lihat seperti apa bentuknya. Saya pikir ini paketnya lumayan rapi. Packagingnya sepertinya aman. Kita lihat di dalamnya apakah aman juga. Di dalamnya seperti ini bentuknya. Sudah semacam busa, tisu untuk melindungi daunnya. Sepertinya cukup aman karena tanamannya, daunnya saya lihat masih baik-baik saja. Ini dia tanaman pertama Planters. Jadi ini adalah Stigmatoglottis Silver Streets. Stigmatoglottis, jadi karakter daunnya itu ternyata tebal. Saya lihat gambarnya, saya pikir tipis, tapi ternyata tebal ya. Di raba itu enak, tebal, nembut. Kemudian ada seperti bulu ayam gitu di tengah-tengahnya. Ini pinggir-pinggirnya itu sepert. Saya enggak tahu apakah ini dari SP Kalimantan atau tidak. Tapi ini lucu, harganya Rp. 155.000. Kita ke paket yang kedua. Dan kalau kita lihat paketnya agak penyak sedikit. Tapi overall ini saya pikir lumayan aman juga. Mari kita buka. Ini di dalamnya teman-teman. Daunnya panjang. Kemudian ada lubang. Ada bolong-bolongnya. Sepertinya cukup aman meskipun tidak ada lapisan pelindung seperti busa atau tisu ya di dalamnya. Mari kita buka lagi. Ini dia teman-teman. Nanamannya. Ini adalah Rapidopora Verstigi Eye. Mirip sama Rapidopora Megasperma sama Rapidopora Coraminifera. Tapi bukan ini adalah Rapidopora Verstigi Eye. Ini dia dua tanaman dari Momoplane, Stigmatoglutis dan Rapidopora. Rapidopora. Keduanya punya karakter yang unik ya. Kalau Rapidopora ini harganya Rp. 340.000. Paket berikutnya yang akan kita buka adalah paket tanaman dari Rumah Eno Magelang. Saya pernah membuat sebuah video tentang Rumah Eno Magelang ini. Jadi saya membeli salah satu koleksi tanaman Joyportos besar saya di Rumah Eno Magelang. Bisa saya bilang kalau Rumah Eno Magelang ini adalah seller dengan packing yang sangat rapi, yang sangat bagus. Jadi kalau beli di sini memang packingnya rapi. Dan kalau planters ingin berbelanja tanaman di Rumah Eno Magelang ini, jualannya itu lewat live sale. Jadi harus dipantengin live sale-nya dan harga-harga tanaman yang dijual di sana kadang itu sangat murah. Kita kalau beruntung bakal dapat tanaman yang harganya jauh di pasaran. Kita buka bersama-sama ya planters. Ini di dalamnya ada semacam busa planters dan bisa dilihat ya. Ini bukan monstera. Ini adalah white wizard. Nah ini dia, pilodendron white wizard. Tiga daun aktif. Jadi satu daun itu daun yang paling pertama dan dua daun berkini adalah dua daun aktif. Menor banget ya. Motifnya bagus, saya suka. Dan sebenarnya saya sudah punya pilodendron white wizard. Tapi saya beli lagi waktu di Rumah Eno ada live sale-nya. Sebenarnya saya sudah sempat punya white wizard. Jadi saya beli tahun lalu. Itu dengan harga Rp 2.700.000. Saya ingat banget karena memang saat itu memang lagi mahal-mahalnya grupnya. Pilodendron pink princess, white wizard, white knight, white princess. Dan saya beli waktu itu dengan harga yang lumayan mahal. Nah ini saya dapat dengan harga Rp 500.000 kemarin. Jadi dengan dua daun. Ukurannya cukup besar. Tapi dengan harga yang jauh lebih murah daripada tahun lalu. Kita buka paket yang kedua planter sekira-kira apa isinya. Seperti paket-paket sebelumnya. Ini dalau dari Rumah Eno Magelang ini pasti dibungkus dengan gusat. Nah ini dia planters tanamannya. Ini adalah Hanturium 4GTI. Ukurannya sudah cukup besar saya pikir. Dan saya suka banget dengan motif tulangnya 4GTI ini. Karena seperti hantu ya kalau saya lihat. Dan ini cakep. Ini bagus banget. Dan ukurannya sudah cukup besar. Sebelumnya saya sempat beli dengan ukuran daun yang jauh lebih kecil daripada ini. Harganya sekitar Rp 600.000. Dan ini saya dapat harganya Rp 650.000. Tapi ini jauh lebih besar ukurannya dengan tiga daun yang masih hidup. Sedangkan tanaman saya sebelumnya itu sudah mati ya. Kalau saya lihat akarnya ini cukup aman akarnya. Dan saya lihat juga akarnya banyak. Jadi sepertinya dia akan bertahan di dunia saya. Mudah-mudahan bisa sempat ya. Karena saya suka banget sama Hanturium 4GTI ini. Kita lanjut paket yang terakhir planters. Dan kita lihat apa isinya. Ini dia paket terakhir yang kita buka hari ini. Ini adalah gloriosum.com Jadi kalau saya curhat ini adalah gloriosum dark foam keempat yang saya beli. Tiga gloriosum dark foam sebelumnya sudah almarhum. Saya tidak berharap banyak dari mereka. Padahal saya belinya itu lumayan mahal ya. Di saat harganya masih sangat mahal. Tapi kalau ini kemarin saya beli hanya dengan harga Rp 300.000 saja. Jadi saya sangat beruntung. Karena di saat gloriosum dark foam saya mati. Saya dapat pengganti dengan harga yang sangat murah. Jadi kalau planters cari mungkin harganya ini masih dengan ukuran segini. Dua daun ukuran sebesar ini. Mungkin harganya masih lumayan tinggi. Tapi ini saya dapat Rp 300.000. Jadi saya merasa beruntung saja ini. Nah planters ini yang ngebedain rumah eno magelang dengan selur-selur yang lain ya. Jadi kalau rumah eno magelang ini selalu di packing dengan sangat rapi kayak gini. Jadi ditaruh isu kemudian di plaster lagi supaya metannya tidak keluar-keluar. Dan ini niat banget ya memang kalau packingnya seperti ini. Ini memang rapi banget. Semuanya seperti ini ya. Jadi tadi yang gloriosum dark foam juga model packingannya seperti ini. Terus mereka juga tidak disiram dulu. Jadi tidak basah pada saat datang. Nah ini kalau yang pertama ya tadi. Nah sama juga. Jadi benar-benar aman. Dan ciri khas dari rumah eno magelang ini. Biasanya di dalamnya itu diisi semacam lumut ya. Metannya di atasnya. Ini dia tiga tanaman yang kita unboxing dari rumah eno magelang. Dan saya sangat rekomendasi rumah eno magelang ini ya. Buat teman-teman, buat planter semua yang ingin mencari tanaman dengan harga yang sangat bersahabat ya. Saya pikir. Dan bisa di follow ya. Instagram rumah eno magelang. Demikian video unboxing kita hari ini. Lima tanaman yang baru aja datang. Dan semuanya sangat bagus. Sangat menarik. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.